Halo, balik lagi bareng gue, Odisem, dan di video kali ini gue ingin bahas game blockchain yang masih di oven, masih dibakar, belum keluar dari penggorengan yaitu namanya Mafia Game Mafia ini ada di blockchainnya Ethereum, loh mahal dong? Nah tenang, mereka udah mikirin caranya supaya gak mahal Sebelum gue lanjut, buat kamu yang pengen denger berita-berita terbaru soal kripto dan game-game NFT, tolong di subscribe ya, supaya gue bisa lebih cepat sampai 1000 subscriber, jadi mohon bantuannya ya Dan video ini hanya informasi dan bukan financial advice, do your own research, cek timestamp buat pembagian video Jadi, seperti yang sempat gue bilang di video-video sebelumnya, kalau harga coin itu ngikutin namanya Adapters Graph, ya itu sebenarnya istilah gue sendiri sih Nama aslinya itu Technology Adaption Lifecycle Jadi, grafiknya tuh seperti ini, dan kita tuh harus bisa masuk di Early Adapters, jadi di sekitar daerah sini, supaya kita bisa take profit ketika harga coinnya ada di atas Jadi, ada di pucuk karena harga coin, biasanya harga coin dan juga game, ya harga coinnya game, itu biasanya ngikutin grafik seperti ini Jadi, contoh yang gue ambil itu koinnya bom kripto, ini koinnya bom kripto, bentuknya tuh dia seperti ini Jadi, bayangin kalau misalkan kalian bisa masuk di sini, kalian bisa take profit di sini Dan biasanya sebelum naik to the moon seperti ini, biasanya ada namanya The Chasm Jadi, The Chasm ini biasanya itu antara apakah coin ini bisa naik, apakah dipercaya oleh investor-investor dan pemainnya Kalau misalkan bisa, dia akan to the moon, dan kalau misalkan enggak, biasanya dia akan turun Dan di sini kasusnya kalau bom kripto, biasanya kelihatan di sini ya, dia turun, terus di sini The Chasm nya, dia apakah pemain-pemain yang mau percaya dengan game ini Apakah bisa bertahan lama, dan akhirnya makanya to the moon, seperti itu Makanya kita harus jeli ngeliat game-game bagus yang masih dibakar, yang masih di oven Supaya untung kita maksimal, cepat balik modal, dan uangnya muter, atau yang dipakai adalah uang untungnya aja Jadi, kita bebas pikiran, mau coinnya mau jatuh, mau naik, kita yang penting udah take profit, dan kita modalnya udah balik duluan Dan ini salah satu game yang gue temuin kemarin, namanya Mafia Kalau misalkan kita lihat di screenshotnya di sini, kalau misalkan kalian pernah main game Clash of Clans, kalian pasti akan ngerasa familiar Karena kalau baca white papernya, mereka tuh udah bilang, kalau sebenarnya mereka tuh terinspirasi dari Clash of Clans dan Aksi Infinity Meskipun sebenarnya kalau misalkan kalian lihat di gambarnya karakter ini, ini tuh somehow mirip banget sama archernya Clash of Clans ya Mungkin rambutnya kali ya, rambutnya mirip, terus karakternya di flip Dan yang lucunya juga, kalau misalkan nama Mafia ini, itu gue jadi keinget dengan developernya Aksi, namanya Sky Mafis Jadi, Mafia, ya apakah kebetulan doang? Ya, gue gak tau Dan kalau misalkan kalian baca cara gameplaynya, gameplaynya itu tuh sebenarnya mirip dengan Clash of Clans Jadi, buat yang kalian gak tau cara main Clash of Clans itu seperti apa Jadi, kita tuh punya base, dan base-nya itu tuh, base-nya bisa diserang dan kita juga bisa nyerang base orang lain Jadi, kalau misalkan gue lihat rekaman ini dari Droid Cheat Droid Cheat ini, base-nya dia tuh seperti ini Jadi, dia bisa bikin hero-heronya sama dia bisa diproduksi Pakai resources yang ada Dan kalau misalkan, dia juga bisa bikin pertahanan untuk base-nya dia sendiri Tapi, dia juga bisa nyerang base orang lain Supaya bisa ngejarah resources orang lain Jadi, dia bisa ngatur-ngatur Dan juga dia bisa nyerang Jadi, ini contoh gameplaynya, dia lagi mau nyerang Ya, akhir-akhirnya seperti itu Dan, kalau misalkan kita nyerang base musuh, kita bisa ngambil resource-nya Di sini ada dua Itu ada, sebenarnya ada tiga Tapi, yang umumnya itu dua Itu ada Gold Dan satu lagi, ini kalau gak salah elixir ya Kalau gak salah namanya Jadi, ada dua Dan di sini juga, untuk di Mafia Di Mafia juga itu sama Jadi, token-nya itu ada dua Yang satu itu namanya Mafia Mafia itu governance token-nya Dan satu lagi itu Ruby Jadi, Ruby itu inflationary token-nya Yang bisa dipakai untuk game resources-nya Di sini bisa dilihat tulisannya Mafia buat governance token Juga bisa buat staking Dan juga akan dipakai buat beli, buying, and selling NFT-nya Sedangkan, kalau Ruby ini biasanya buat Buat in-game upgrading NFT-nya Dan, pasti pertanyaan berikutnya Kira-kira NFT yang bisa dijual-beliin itu apa Dan, ya seperti halnya Project-project NFT yang lagi ngebeken sekarang Yang pasti yang pertama itu adalah LAN Yang akan kita bahas lebih lanjut nanti Yang kedua itu ada juga ada Heroes-nya Dan juga ada Statue Statue-nya ini mungkin Dibilangnya bisa nge-boost base stat-nya Base stat kamu Dan di Game Deck Yaitu, jadi kayak what paper-nya gitu Link-nya akan gue taruh di deskripsi Mereka juga ngejelasin lengkap banget Mereka ngejelasin bagaimana cara dapet Coin-coin-nya Dan juga gimana Sistem burning-nya Jadi, untuk Ruby-nya Mereka ngasih tau Kalau misalkan bisa upgrade headquarters Bisa upgrade hero-nya Statue Bisa beli Purchasing gold oil Prosesnya Bikin-bikinnya dicepetin Kalau misalkan kalian pernah main class of can Pasti kalian ngerti banget soal ini Juga ada skin and decoration Dan cara gimana cara dapetnya Itu bisa menang attack Yang tadi gue kasih tau Kalau misalkan Bisa nyerang base musuh Bisa musuh Kalau misalkan nyerang base kita juga Kalau defense kita juga dapet duit Bisa dapet rubinya Ini gue base obstacles Obstacles-nya gue masih belum ngerti Tapi ya Yang pasti mungkin ada PvP-nya Karena ada Wagered Matches-nya Dan juga si base-nya itu juga Bisa di Beli Jual-belikan Bisa dipinjemin Dan juga bisa ada partnership Dan Buat yang gak tau Tipe game seperti ini Mereka bilangnya itu Base builder strategy game Jadi kalau misalkan Aksi infinity Gue bilangnya lebih ke Card game Base game Kalau ini namanya Base builder strategy game Dan ngomongin soal NFT Yang dijual beliin Keliatannya mereka akan Buat marketplace-nya sendiri Jadi Marketplace-nya seperti ini Bisa dilihat Mereka tampilnya lebih mirip Persi ya Dan mereka Gue yakin Pengen bikin marketplace sendiri Itu karena Mereka ingin keluar dari Gas mahalnya Gas fee-nya Ethereum Dan marketplace seperti ini Sudah terbukti berhasil Di Aksi infinity ya Mereka pakai sistem yang namanya Ronin Dan Untuk Gas fee-nya Sebuat jual beli ya Transasinya itu Murah banget Di bawah 0,002 Dollar ya Per transaksi Jadi murah banget Sekarang kita Mau bahas Developper-nya Kalau misalkan Kita lihat Di sini Di website-nya Ada list Developper-nya Developper-nya Namanya Studio-nya namanya Skrys Jadi sekali lagi Skrys Mafia Sky Mafis Jadi kan Mirip-mirip Gatau apakah mereka terinspirasi Sama Sky Mafis Dan Gue udah sempet Cek si Ivan Fios ini Si eksekutif Produsernya itu Dia Sosial media yang beneran ada Dan keliatannya dia Itu bekas 3D artis ya Makanya Si game-nya Mafia ini Pakai 3D-nya Menurut gue Lumayan bagus Dan Yang mungkin Yang perlu dikhawatirkan Gue udah sempet Lihat website-nya Website-nya Ini website-nya Skrys-nya Dan Disini Gue udah coba cek Websitenya Mereka itu Tidak Mereka gak pernah Bahas Kalau misalkan Mereka tuh Pernah bikin game Sebelumnya Jadi mungkin Yang itu Yang harus dijadiin Catetan ya Kalau Mereka mungkin Portfolio-nya Sebagai Studio game Gak ada Tapi yang jelas Mungkin setiap dari mereka Punya Skill setnya Masih-masih Salah satunya Si Ivan Fios ini Dia 3D artis Dan Kalau lihat dari Partis-partisnya Mereka kerjasama Dengan beberapa perusahaan Ya jelas-jelas Perusahaan-perusahaannya Mungkin lebih ke Founders Juga investor Tapi Buat gue Yang menarik disini Adalah 3 perusahaan Yaitu Animoca Brands YGG Ini Guild ya Dan juga Avocado Dao Avocado juga Guild Dan gue bahas dulu Dari Animoca Animoca Brands ini Dia udah Sebagai developer Udah buat Beberapa proyek Salah satu ini Rev Motorsport Rev Motorsport Game yang udah keluar Itu game balapan Rev Racing juga Dan yang mungkin Kalian pasti Seling pernah denger Itu Sandbox Jadi Sandbox ini Juga salah satu Dari produk Animoca Jadi Yang backingan Game ini Animoca Brands Jelas Investor Besar Dan juga YGG dan Avocado ini Juga adalah Guild Yang lumayan gede Yang udah Mereka udah Gue sih ngeliat Dari Avocado nya Avocado udah Ngasih Liat di website nya Kalau mereka udah Officially Panthers Dengan Mafia Yang jelas Dimana Kalau misalkan Guild gede aja Udah berani Panteran dengan Perusahaan seperti ini Game seperti ini Biasanya gamenya Legit Gitu So Mestinya ada Jaminan lah Kalau game ini Asli Dan bukan Rockpool Dan menurut gue Game ini Lumayan menarik ya Karena tipe game ini Belum ada di game Blockchain lainnya Jadi Kalau misalkan Yang sekarang lagi ngetrend Itu balap-balapan ya Jadi kayak misalkan Si Pegaxi Nah itu Menurut gue Mirip banget Sama CryptoCars CryptoPlane Kan itu Udah Racing ya Jadi balap-balapan Juga Yang card game Seperti Aksi Juga banyak Duplikatnya Banyak yang nyontoh Dan nge-copy bahkan Dan Game yang Kayak tadi Seperti Class of Clans Kayak base builder Seperti ini tuh Belum ada Jadi Ya Seperti yang kalian tau Kalau misalkan Class of Clans itu Sempet Nge-boom banget gitu Kan beberapa tahun yang lalu Dan semoga Game blockchainnya juga Akan sama populernya Dan Semoga pas rilis Akan menarik banyak Pemain Class of Clans Dan juga mungkin Pemain game Pemain baru Dan semoga bisa Bertahan minimal Setengah tahun Dan Ngejaga supaya Harganya tetap bagus Sejauh ini Game nya masih Baru tahap Awal banget ya Dan Kamu bisa liat-liat dulu Kalian Menurut gue Kalian bisa liat Dari Twitternya Dan Discordnya Jadi Discordnya Menurut gue Lebih banyak Ngasih insight Soal Game nya Bakalan seperti apa Dan Mereka Ngasih liat Lebih ke Karakter konsepnya Dulu ya Dan Kalian bisa liat Karakter-karakter Seperti apa Dan Seperti yang kata gue Bilang tadi 3D nya itu Menurut gue Bagus banget Jadi Kalau kalian liatkan 3D nya Seksi banget Nah Kesempatan apa Yang bisa kita ambil Sebagai Early Majority Kalau misalkan kita Ingin Masuk sebagai Early Majority Dan Menurut gue Ada 2 Jadi yang pertamanya Adalah Lane Sale Jadi Untuk Lane Sale Sejauh gue Baca-baca Belum ada tanggal Kapan jualan Tapi sudah ada White List nya Dan Kalau misalkan kita liat Disini Lane sale Lane nya itu Ada 3 macem Jadi ada Tropical Ini yang Kamu nya Harganal 3 Yang rare Itu harga 0,6 Dan yang legendary Itu harga 0,9 ETH Dan Sebenarnya Untuk Proses White List nya Itu sebenarnya Sudah beres Per video ini Diedit Ternyata Mafia baru aja Ngeluarin Kompetisi Untuk buat Ngedapetin White List nya Ternyata White List nya Masih ada beberapa Slot lagi Dan Cara ngedapetin White List nya Itu dengan Kompetisi Ngebuat art Atau Konten-konten Yang berhubungan Dengan mafia Yang penting Bisa ngepromosin Mafia Disini Menariknya Kalau misalkan Konten nya itu Sebaiknya dibuatnya Per team Jadi ada Kapten nya Ada team nya Ada logo Dan teman-temannya Dan kompetisi Bisa dilihat disini Ada art submission Meme submission Content submission Seperti youtube Dan community engagement Jadi Untuk White List nya Masih kebuka Jadi buat kamu yang Pengen Dan bisa Bikin konten Buat mafia ini Gak ada salahnya Buat coba Berkompetisi Mendapatkan White List nya Oke Back to video Tetap Akan ada Public Sale nya Jadi Kalau misalkan Kita baca disini Akan ada Public Sale nya Dan Konon Public Sale nya itu Masih ada Seribu Lain lagi Jadi masih ada Seribu slot Dan katanya Gue akan Kasih tau via twitter Kapan Public Sale nya Kalau sudah Diumumkan Dan Jelas Kalau misalkan Kamu bisa dapat Masuk ke Public Lain Sale nya Dan kalau mau dapat Sale nya Hal lainnya Pasti kamu bisa Flip dengan harga Yang lebih mahal lagi Kesempatan kedua Adalah Beli Coin nya Karena Kalau Kamu Bullish Dengan Project Game ini Harga coin nya Pasti terbang Kalau Dan kita ambil Contohnya Meta Gear Apa kamu nonton Video gue Soal Meta Gear Beberapa minggu lalu Videonya ada disini Karena Harga coin nya Itu juga Samanya Terbang Jadi kalau misalkan Pas pertama kali rilis Itu harga coin nya Di 1500an Dan sempat Stabil di 2000an 2300an Dan kalau misalkan Kita cek Beberapa hari yang lalu Itu sempat terbang Kali Ampe kali 4 Di 8000 Jadi Sekarang Sudah Shingga 6000 Tapi Tetap Ayahkan Itu Kali 3 Apa Kali 4 Dan Juga sama Dengan Game Mafia Ini Kalau misalkan Kamu Bullish Dengan Project nya Dan ternyata Project nya Bagus Tidak Tetap Kemungkinan Coin nya Bisa Minimal Kali 2 Dan Mungkin Bahkan Bisa Kali 5 Bahkan Bisa Sampai Kali 10 Jadi Coba Kamu Lihat Dulu Project Game Ini Namanya Heroes of Mafia Twitter Dan link Link nya Akan Gua taruh Di Deskripsi Dan Kamu Misalkan Ada Pengumuman Pre-sell Sudah Keluar Baik Itu Untuk Land Atau Untuk Coin nya Jadi Kamu Mungkin Bisa Kamu Pertibakan Apakah Kamu Mau Ikutan Masuk Dalam Project Ini Dan Tapi Kalau Gua Sih Gua Lumayan Bullish Dan Menurut Gua Project nya Bisa Potensi Kali 5 Bahkan Kali 10 Dan Buat Kamu Yang Udah Nonton Video Sampai Titik Ini Ada Yang Gratis Dari Heroes Of Mafia Jadi Kalian Bisa Lihat Di Twitter Ada Yang Udah Dipin Disini Kalian Bisa Dapat Free Gift Dari Mafia Mungkin Kalian Free Gift Dan Per Video Ini Direkam Yaitu Sekarang Gua Ngerakam Tanggal Malam Dari Tanggal 10 Ke 11 Februari Itu Member Itu Baru 85.500 Jadi Masih Lumayan Jauh Jadi Kalau Misalkan Kamu Pengen Dapat Free Gift Kalian Cukup Masuk Ke Join Discord Dan Isi Form Disini Jadi Nggak Ada Ruginya Dan Siapa Tau Kalian Dapat Duit Gratis Dan Siapa Tau Lumayan Dapat So Thank you Guys Udah Nonton Video Gua Jangan Lupa Subscribe Untuk Tau Berita-berita Crypto Dan Blockchain Games Terbaru Like Dan Share Video Ini Kalau Kalian Suka Dan Comment Di Bawah Apakah Kamu Tertarik Buat Join Kedalam Game Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya